Orang yang hatinya keras itu kata ulama minimal ada 4 atau 5 perkara. Salah satunya adalah sulit diomongi dengan nasihat-nasihat agama. Maka jangan heran kalau ada anak-anak kita dinasehat tidak galak, melawan. Itu hatinya lagi keras. Hatinya lagi keras. Sama seperti diantara ibu-ibu ini. Kalau ada yang diagam dengar kultum itu hatinya lagi keras. Apalagi lah ngatuhi ustaznya malam kelama kultum ini. Itu hatinya lagi keras. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafkahu qawli sadaqallahul azim. Jama'at salat terawih Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita saat ini memasuki malam 22 Ramadhan dan sudah berlalu 21 Ramadhan. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua sebentar lagi akan layak mendapatkan gelar Al-A'idun wal-Fa'idun. Orang yang kembali dihapus oleh Allah dosa-dosanya dan orang-orang yang beruntung karena beraneka ragam kebaikan yang dilakukan. Tetapi ada sebuah hadis mengingatkan dari Adi bin Hatim yang diriwakan oleh Ahmadiyallami. Apa yang sudah dibuat ini jangan dirusak. Tarawih kita pahalanya jangan dirusak. Puasa kita jangan dirusak. Baca Quran kita jangan dirusak. Segala macam kebaikan jangan dirusak. Karena kalau kita rusak ibarat capek-capek kerjaan tidak ada gajinya. Ibarat capek-capek melakukan sesuatu tidak ada penghargaannya. Sejatinya Allah paling pandai bersyukur. Paling pandai berterima kasih kepada hambanya yang berbuat baik. Jangankan berbuat yang baik, yang besar, yang kecil saja dihargai oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang merusaknya. Apa yang merusak? Di dalam riwayat ini disebutkan ada enam perkara yang merusak amal ibadah kita. Sittatu asya' tuhbitul amal. Ada enam perkara yang merusak amalan kita. Yang pertama. Sibuk dengan ayat orang lain. Yang kedua. Punya hati yang keras. Yang ketiga. Mencintai dunia. Kemudian yang keempat. Tidak punya rasa malu. Kemudian yang kelima. Tulul amal. Angan-angan yang tidak berhenti. Baru yang terakhir. Zalimun layantahi. Dak berhenti berdosa. Dak berhenti melakukan kezalim. Kezaliman. Yang pertama. Al-ishtiqalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan ayat orang lain. Cak diri dewi ini. Dak kata ayatnya. Coba bapak-bapak ini berkacau. Hidung pesek ada di kamu. Nak ngatau hidung pesek orang lain. Kulit hitam ada di kamu. Nak ngatau hidung lain. Kulit hitam. Kamu ngatau hidung jelek. Apa kamu itu belagak? Sengat-sengir. Sengat-sengir. Mencik naim ini. Dak geruan. Siapa paling belagak dewi. Ya. Tuh. Om apa ini. Mana nak ngatau hidung. Mengkaki itu. Hah? Ngatau imam suara jelek. Memang suara kamu bagus. Cekir wanihan. Ngatau imam kurang pada imam. Semua seharusnya jadi imam. Jadi tak usah sibuk dengan kekurangan orang lain. Carilah di dunia ini orang yang gak katik. Kekurangan gak katik. Di dalam kitab Al-Bayjuri. Ada sebuah nukil kalam dari imam al-Syafi'i. Siapa yang nyari dulur. Siapa yang nyari kawan. Siapa yang nyari teman hidup. Tak katik aibnya. Maka dia akan capek. Tak akan ketemu. Jadi orang yang agam dengan kita. Bukan karena kita padai. Kadang-kadang dia yang padai. Dia bisa menerima kekurangan kita. Tengoklah. Uang-uang ini. Seneng gak loh bergawal dengan aku. Bukan karena kau padai. Karena orang yang seneng bergawal dengan kau. Itu yang padai. Menerima kekurangan kau. Jadi kadang-kadang kita ni. Cak orang paling padai. Bisek-biseklah dengan kawan sebelah. Aku ada agamnya dengan wang sebelah. Ngapak. Mak ini. Mak itu. Mak itu. Yang diajak ngomong itu dalam hatinya ngomong. Aku juga ada agam dengan kau. Cuma gak ngomong. Ya. Jadi. Nengok mancik Naim. Cak pedinian mimpin. S.A.W.T. Cak orang itu agam kalau dengan gaya dia. Ya. Tapi Alhamdulillah. Aku nengok kekurangannya. Itulah kebaikannya makcik Naim. Apa ujim makcik Naim? Itulah yang baca mamang lakukan. Ya. Nak azan. Wang gak nyuruh. Nak nyuruh hari imam. Tak kati sertifikat. Nyuruh. Eh. Terpaksalah. Ngambil mi kucuk meja. Ya. Padahal. Dia suruh wang. Itu. Tapi mudah-mudahan. Salawat yang dia lantunkan semuanya berkah di hadapan Allah. Jadi payo. Kita sibuk dengan aib kita sendiri. Duduk nangis. Hitung aib kita ini. Ya. Aib kita ini dihitung baik-baik. Jangan kita ini sibuk dengan kekurangan orang lain. Ya. Yang kedua. Berapa lama ini kira-kira ceramah ini. 6 ini ya. Berapa lah. Dikit. Pas terus stop lah. Apa itu nih. Ya. Yang berikutnya adalah. Qaswatul qalbi. Jangan punya hati yang keras. Orang yang hatinya keras itu kata ulama minimal ada 4 atau 5 perkara. Salah satunya adalah. Adamu ta'athuri bi kalamil mawa'idul imaniyah. Sulit diomongi dengan nasihat-nasihat agama. Maka jangan heran kalau ada anak-anak kita dinasihat tidak galak melawan. Itu hatinya lagi keras. Ya. Hatinya lagi keras. Sama seperti diantara ibu-ibu ini. Kalau ada yang diagam dengar kultum itu hatinya lagi keras. Apalagi lah ngataui ustaz yang bilang kelamoi kultum ini. Itu hatinya lagi keras. Ya. Maka. Beruntung kita kalau punya anak. Galak dinasihat hati. Galak ditegur. Beruntung kalau kita punya karyawan. Masih galak diajak musyawarah. Hatinya lembut. Ya. Hatinya lembut. Contoh siapa orang yang punya hati yang keras itu? Abu Lahab. Abu Jah. Abu Jahal. Fir'aun. Sampai Nabi Musa menunjukkan bukti kalau dia itu jadi Nabi dia tidak terima. Sampai satu hari. Mesir itu tidak terima kasih hujan. Sampai Haman ngomong. Sudah kita panggil Musa suruh dia berdoa dengan Tuhannya. Lalu dia berkata kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun. Kalau aku berdoa kira-kira kamu yakin tidak dengan Allah? Yakin. Aku akan beriman. Ayuh payuk. Angkat tanganlah Nabi Musa kepada Allah. Minta turunkan hujan. Turun hujan itu. Apa kata Fir'aun? Woy Musa kau itu berdoa pas nak turun hujan. Tengoklah inilah wong degil. Ya. Inilah wong yang hatinya keras. Ada saya punya guru namanya Al-Habib Abu Bakara Al-Adni. Ada orang yang mendengar ceramah dari beliau sedangkan dia lagi beda pendapat dengan Habib ini. Ceramahnya bagus sampai dia dewek nangis dengar ceramah itu. Lalu dia ngomong sama Habib Abu Bakara Al-Adni. Habib ceramahmu bagus. Sayang kamu itu orang yang ahli sufi katanya. Lah ada apa? Kita ini nasihat dari wong gila apalagi kita terima. Nasihat dari wong gila apalagi berupa nasihat kita terima. Apalagi dari orang yang alim. Nah oleh karena itu awas jangan hati kita keras. Yang kedua ciri-ciri hati keras itu apa? Ademul khusyuk. Tak kate ketunduan hati waktu sholat. Tak kate kehusyuan. Kita sholat tak khusyuk yang dipikir cuma selesainya baik. Padahal ibu-ibu yang dipikir oleh kita diterima atau tidak ibadah kita ini. Maka ibu-ibu kuasa Ramadan ini menjelang akhir ini. Ayo khusyukkan hati kita. Nah kemudian yang terakhir dari enam ini. Saya singkat saja. Yaitu hubur dunia. Awas. Di akhir-akhir lebaran ini banyak sekali godaan kita ini. Demi baju baru tahan ninggalin terawih. Demi kue tujuh jam, lapan jam. Tahan ninggalin terawih. Demi biar enak belanja. Uji bininya. Kita ini belanja enak malam. Biar ada aus. Tidak terawih. Sudahlah yang model-model ini tinggalkan ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu itu nak dipakai baju lah. Kulit mah itulah. Ketengokan dari sini nih. Rato-rato yang terawih ini lima puluh kepucuk kalau ini. Sudahlah. Yang duduk di sini nak pakai peci mah mana. Sudahlah. Apalagi lebarannya aku tahu. Peci kamu yang kamu pakai di terawih ini itulah untuk lebaran. Kalau ibu-ibu, jangan. Itu jilbabnya harus yang terbaru. Tidak boleh. Brosnya harus yang terbaru. Silahkan punya baju baru. Tapi jangan ninggalkan keutamaan kita. Selagi kita masih di bulan Ramadan. Aku nak nanya. Ada tak dulur-dulur kita yang ninggal di bulan Ramadan ini? Ada tak? Banyak. Kamu bayang yang tidak tengok. Banyak. Nah, kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ketemu. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mohon maaf dari enam perkara tadi. Kita hanya bahas tiga inilah. Karena waktu kita tidak cukup. Masih naimlah melotot dari bawah. Ayo jangan lama ya. Beliau nak melanjutkan kolok dia yang di rumah. Apa boleh buat? Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ngajak. Wahai dulur-dulurku yang ada di sini. Jangan rusak amalan kita. Sayang. Tarawih lah capek. Puasa lah. Capek. Nyiapin buku lah. Capek. Dirusak hanya mengurusi gawi wong. Wong lain. Sibuklah dengan gawi kita sendiri. Terserah. Wong itu nak pakai baju apa. Nak apapun gawinya. Kalau galak. Kita jangan ngomong dia di belakang. Panggil. Hei. Kau ini ngapa mak itu. Kasih nasihat. Kalau galak. Kalau tidak. Diam. Tak usah banyak ngomong. Apalagi nak ngejek wong. Yang ada kita ngajak wong. Itu yang paling penting. Demikian. Wallah mu'afiq ila aku wa mit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.